Ya baik, ini kita akan menuju ke Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sudah ada Anan Surya di TPS 60 Lebak Bulus, tempat Anis mencoblos. Anan, laporan Anda. Betul sekali, memang seperti inilah suasana di kawasan TPS 60 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Memang jika kita melihat ini hujan masih mengguyur cukup deras. Memang hujan sendiri ini sudah mengguyur kawasan DKI Jakarta sejak Rabu Dinihari. Namun tentu saja kita semua berharap, semoga saja hujan deras ini kemudian tidak menyerutkan semangat masyarakat untuk bisa datang ke TPS dan juga memberikan hak suaranya. Memang jika kita melihat, hari ini merupakan hari bersejarah. Karena dari hasil suara yang terkumpul hari ini, ini yang akan menentukan masa depan bangsa. Siapakah yang nantinya akan memimpin Indonesia selama 5 tahun ke depan. Dan indah Niko dan juga Good People, saya akan mengajak Anda untuk melihat. Seperti inilah suasana di kawasan TPS 060, tepatnya di Waduk Lebak Bulus. Ini yang nantinya akan menjadi TPS dari calon presiden nomor urut 1, Anis Rashid Baswedan. Memang jika diagendakan pada pukul 7 pagi, ini kemudian masyarakat akan hadir untuk bisa memberikan hak suaranya. Namun karena memang hujan cukup deras, ini memang agak terlambat dari yang telah dijadwalkan sebelumnya. Dan tepat pada pukul 7, ini sejumlah petugas dari KPPS baru saja datang untuk kemudian melengkapi sarana dan juga prasarana yang diperlukan untuk nantinya akan digunakan oleh warga untuk memberikan hak pilihnya. Dan memang di kawasan ini sendiri paling tidak sudah terdapat 222 DPT yang nantinya akan memberikan hak pilih dari pukul 7 pagi hingga pukul 1 siang nanti. Memang untuk calon presiden nomor urut 1, Anis Rashid Baswedan sendiri, ini kemudian telah memulai aktivitasnya sejak subuh tadi. Memang sejak subuh tadi kemudian Anis Rashid Baswedan ini telah menunaikan sholat subuh berjemaah bersama keluarga besarnya. Di antaranya ada putra-putrinya, kemudian juga istrinya dan juga ada ibunya. Memang kemudian setelah melakukan sholat subuh berjemaah, Anis Rashid Baswedan dan juga keluarga besarnya ini melakukan makan bersama, kemudian juga berbincang-bincang dan nantinya memang diagendakan untuk melakukan sungkeman kepada sang ibunda. Sebelum akhirnya nanti akan bersama-sama datang ke TPS 60 di kawasan Waduk Lebak Bulus untuk kemudian memberikan hak suaranya. Memang jika kita melihat Anis Baswedan dan juga keluarga besarnya ini menggunakan baju putih dan juga hitam, ini secara berbarengan atau seragam yang sama untuk menunjukkan kekompakan di keluarga besar Anis Rashid Baswedan. Memang dalam selama proses pemilihan kali ini dari TPS 60 sendiri ini kemudian sudah dihadirkan personil tambahan dari Mabes Polri, sebanyak 20 personil kepolisian, kemudian juga ada personil lain dari Polsek Cilandak yang kemudian juga dihadirkan untuk menjaga keamanan selama proses pemungutan suara ini berlangsung. Memang setelah melakukan pemilihan atau memberikan hak suaranya, kemudian Anis Baswedan sendiri ini diagendakan untuk bertolak ke rumah pemenangan, untuk kemudian menyimak atau memantau hasil hitung cepat yang nantinya akan dilakukan setelah seluruh pemilihan atau pemberian hak suara di TPS-TPS di Indonesia bagian Barat ini telah rampung. Memang jika kita melihat ini merupakan salah satu aturan yang ada di KPU, yaitu seluruh hasil hitung cepat ini baru bisa dibuka atau dikeluarkan setelah pemilihan di kawasan Indonesia bagian Barat ini rampung dilakukan. Kembali ke Niko, indah. Baik Anan Surya dari TPS 60 Lebak Pulus, Jakarta Selatan, kita beralih ke fakta.